Saat masih sekolah dulu, kamu biasanya bangun jam berapa? Jam 6? Jam 5? Atau malah jam 4? Di Twitter, penarapan jam masuk sekolah di Indonesia sempat jadi perdebatan. Rata-rata sekolah di sini memang dimulai pukul 6.30 sampai jam 7. Permulaan perdebatan dimulai dari sini. Respon seketika bermunculan, ada yang pro, ada yang kontra. Studi mengenai jam ideal masuk sekolah sudah banyak dilakukan lho. Hasilnya kurang lebih sama, masuk sekolah kelewat pagi enggak bikin kualitas akademik murid meningkat. Di Amerika Serikat misalnya, kurang tidur jadi masalah yang mengintai para remaja. Rentetan ini bisa berdampak pada banyak hal, dari potensi diabetes, gangguan jantung, sampai kecelakaan motor. Salah satu penyebabnya, jam sekolah yang pagi. Riset bilang bahwa mayoritas sekolah di Amerika Serikat dimulai sebelum jam 8.30. Mayoritas tersebut berada di 42 negara bagian. Hanya ada 3 negara bagian yang semua sekolahnya dimulai setelah jam 8.30. Mereka adalah Hawaii, Mississippi, dan Wyoming. Pada 2014, penelitian yang dipimpin Kyla Wellsterm dari University of Minnesota mengatakan masuk sekolah enggak pagi-pagi amat justru bisa bikin kinerja akademik anak-anak meningkat. Ini terlihat dari nilai rata-rata matematika, bahasa Inggris, Science, dan studi sosial yang naik dari B jadi B+. Penelitiannya diambil lewat lebih dari 9.000 sampel di 8 SMA di Wyoming, Amerika Serikat. Nah, soal jam masuk sekolah pagi ini ada kaitannya sama faktor biologis remaja. Studi kasih tahu kalau ritme sirkadian kita bergeser selama masa ini. Oh iya, ritme sirkadian ini adalah jam internal yang ngatur proses penting dan fungsi tubuh selama 24 jam. Pada usia 13 tahun contohnya, tubuh kita mengalami pergeseran fase yang didorong adanya perubahan melatonin di otak. Melatonin sendiri adalah hormon yang fungsinya ngatur pola tidur kita. Di fase ini, hormon melatonin mendorong remaja untuk begadang pada malam hari dan tidur lebih nyenyak di pagi hari. Kondisi kaya gini menguat di usia 15 dan 16 tahun, serta baru capai puncaknya pada usia 17, 18, sampai 19 tahun. Kementerian Kesehatan di Indonesia merekomendasikan remaja pada rentang usia 12 hingga 18 tahun sebaiknya tidur selama 8 sampai 9 jam per hari. Jadi kalau waktu tidurmu kurang dari 8 jam, gak heran kamu sering tidur di kelas. Pertanyaannya, apa iya jam sekolah di Indonesia kepagian? Jawabannya, iya kalau dibanding negara lain. Di Singapura, murid masuk 7.30 sampai 8.00. Di Jepang, 8.30. Kemudian di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, sekolah dimulai rata-rata jam 9.00. Penyebabnya yakni letak astronomis Indonesia yang berada di garis katulistiwa. Matahari di sini lebih dulu terbit dibanding negara-negara di belahan bumi utara. Ini mengapa sekolah-sekolah mulai masuk sejak pagi, tepat saat matahari sedang menampilkan dirinya. Ada alasan lain yang lebih teknis, utamanya di wilayah urban seperti Jakarta. Kemacetan biasanya jadi alasan kenapa sekolah harus dimulai sejak pagi. Harapannya, dengan bikin kebijakan masuk pagi, kemacetan bisa terurai. Enggak cuma itu lho, ada faktor teknis lainnya yang kemudian bikin sekolah di Indonesia menerapkan sif pembelajaran pagi dan siang. Alasannya, gedung enggak memadai buat menampung semua siswa sehingga kegiatan sekolah harus dibagi dua. Ngomong-ngomong, kamu sendiri termasuk tim masuk sekolah yang mana nih? Pagi, siang, atau malah online? Terima kasih telah menonton!